...santara biar Presiden Presmi, saya nyatakan dibuka. Semoga uang-uang bisa bawa alam Presiden Presmi, semua amin, terbaik anak-anak. Melihat peserta katanya di tiap percamatan ada, bagus. Cuma sayang Presidennya tidak ditulis Jokowi. Tadi sempat dikritik soal Presiden Jokowi itu, enggak ada Presiden Jokowi. Ya, kalau soal itu kan sembutannya beliau, jadi itu ya haknya beliau. Menyinggung, apa namanya, menyinggung soal Presiden atau apa-apa itu hanya beliau. Kategori solawatnya gimana? Kategori solawatnya, ada beberapa solawat ya. Berikut juga tentang solawatnya sekarang kekinian, seperti yang kemudian itu kan. Kita, apa namanya, kembangkan juga hal itu. Dan juga tidak melupakan solawat-solawat yang dulu. Solawat Naryahan, bahkan Mahalalu Kiam pun kita angkat di sini. Nah, kalau alasan Piala Presiden memang ini enggak ada sambut politik ya Pak ya. Karena memang ini Piala Presiden atau kegiatan ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum kontestasi politik 2019. Memang Presiden NU siapa Pak? Presiden NU? Presiden NU ya Presiden yang sekarang gitu ya. Siapa saja yang, apa namanya, yang jadi Presiden, itulah Presiden kita. Enggak disebutkan Pak Presidennya Pak? Ya, tahu sendirilah Pak. Sekarang ada festival solawat Piala Presiden. Kalau dulu kan solawat di pinggiran. Hanya di pesantren tradisional, seperti di pesantren saya di Manunjaya. Sekarang sudah maju ke depan. Sampai sekarang namanya Piala Presiden. Ini saya sangat membanggakan bahwa siar-siar Islam, termasuk di Kuningan, ini ada pemajuan. Kemudian juga melihat peserta, katanya di tiap percamatan ada. Ya, bagus. Cuma sayang Presidennya tidak ditulis Jokowi. Iya, seharusnya Presiden Jokowi. Ini kritik panitia ya? Bukan kritik panitia ya, ini aja input aja. Oh, oke. Ya, pesertanya sedikit tapi mewakili percamatan. Tapi ini yang akan ada peserta semua. Kemudian juga saya harap dengan adanya festival solawat ini, bisa mengandung makna keberadaan kemasyaratan. Apalagi sekarang kan Indonesia ada beberapa bencana. Bencana alam, yang disebutkan alam, dan juga ada bencana sosial, termasuk kuat. Yang ramai bencana sosial. Bencana sosial bahkan akan menimbulkan bencana yang lebih dasar. Bencana tangkap KPK gimana Pak? Satu yang merasa diri paling benar, yang satu disalahkan, satu yang merasa diri paling hebat, yang satu cerai, dan yang itu kan bermahaya. Akhlak ya? Ya, penduduknya saya. Dan dengan festival solawat ini, ada berkat tersedih, hilangnya bencana-bencana. Apa sudah masuk ke bencana akhlak nih kan? Saya tidak bisa menyebutkan. Terima kasih.